Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, mantra atau rapalan yang barusan saya baca adalah mantra atau rapalan untuk berbicara di depan umum atau untuk ketenangan dalam mengungkapkan sebuah kalimat menjadi juru dakwah, khutbah, kepala desa, camat, bupati, pegai baru, sambutan-sambutan sampai pembawa acara ketika masih gemetar, takut keliru, gak pede, demam panggung maka Anda bisa mengikhtiari dengan mengawali sebelum Anda memegang mic ketika mau naik pentas, ketika mau menuju tempat berbicara baca mantra tersebut caranya yakni kita tawasul bisa atau tidak tawasul juga gak apa-apa kalau mau tawasul, tawasul saja kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para da'i, para mubalek, dan para pemimpin siapa yang Anda kagumi, siapa yang Anda gemari bisa Yai Haji Zainuddin MZ K. Bisri Mustafa K. Mustafa Bisri Was Gesbahak Soekarno Bung Tomo semuanya, terserah Anda setelah kau tawasuli kau niatkan terbangkan jiwa bersama orang yang Anda kehendaki untuk sampai kehadirat Allah Setelah fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim Sa'durungi Allah Ta'ala gawe bumi bitu langit bitu Allah Ta'ala nurunakan lafal alif kang tumurun ono ing tengah jagad wujudi alif nurullah kang sumurup ono ing ragaku rep sirep kersani Allah kembungkem kersani Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW hentakkan kaki kanan tiga kali ke bumi dek, dek, dek jalan insya Allah jangan pede karena pemirsa yang ada di depan Anda pendengar yang mendengarkan suara Anda semua akan terkesima semua akan mendengarkan semua akan takjub dengan apa yang Anda uraikan 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 sekuatnya uraikan secukupnya semuanya akan mendengarkan dengan pede tenang berwibawa amalan ini bisa dilakukan setiap saat tidak usah ditirakati kalau mau ditirakati monggo dengan Anda baca setiap malam atau yang lain dan ini juga bisa untuk menghadapi persidangan atau ketika Anda menghadapi masalah besar atau akan menghadapi persidangan pertemuan dua kubu yang sangat menakutkan berangkat dengan membaca ini hentakkan kaki kanan tiga kali untuk mengambil energi kalimat tauhid ila ila illallah Muhammad Rasulullah insya Allah Anda akan mendapatkan pertolongan maunah taufik dan diberikan kemenangan amin ya rabbal amin sekali lagi mari kita baca dan kami jajahkan kepada antum semua sa'durungi Allah Ta'ala ga bismillahirrahmanirrahim sa'durungi Allah Ta'ala gawe bumi pitu langit pitu Allah Ta'ala nurunakan lafal alif kang tumurun ona ikon tengah jagad wujudia alif nurullah kang sumurup ona ing ragaku rab sirup keresani Allah kembungkem keresani Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini dengan bahasa Jawa seandainya di bahasa Indonesia kan silahkan sebelum Allah membuat langit tujuh dan bumi tujuh Allah menurunkan lafal alif kang yang tumurun atau yang turun di tengah-tengahnya jagad wujudnya alif nurullah yang bersarang kang sumurup ona yang bersarang diraga dan supaku sirup karena Allah bungkam karena Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sekian selamat berjumpa lagi dengan konten ijazah selanjutnya mudah-mudahan manfaat saya ijazahkan kepada kalian semua panjenan semua antum semuanya mudah-mudahan manfaat jangan lupa like subscribe dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati